Kitab Raja-Raja yang pertama, Pasal 4 Penetapan para Pembesar dan Kepala Daerah Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Inilah para pembesar dalam pemerintahannya. Azaria, Putra Zadok, ditetapkan sebagai imam besar. Ali Horef dan Ahia, Putra-Putra Sisa, sebagai panitera kerajaan. Yosafat, Putra Ahilud, sebagai bendahara kerajaan. Benaya, Putra Yoyada, sebagai panglima. Zadok dan Abiyatar, sebagai imam. Azaria, Putra Natan, sebagai pengawas para kepala daerah. Zabud, Putra Natan, sebagai imam pribadi dan sahabat raja. Ahisar, sebagai kepala istana. Adoniram, Putra Abda, sebagai kepala rodi. Salomo juga menetapkan 12 orang kepala daerah, satu orang dari setiap suko, yang diserahi tanggung jawab untuk menyediakan pangan bagi keluarga istana raja selama sebulan dalam setahun. Nama-nama kedua belas kepala daerah yang mengurus penyediaan pangan itu ialah Ben Hur, di wilayah Pegunungan Efraim. Ben Deker, di wilayah Makas. Saalbim, Bet Semes, dan Elot Bet Hanan. Ben Hesed, di wilayah Arobot, yang meliputi Soho dan seluruh daerah Hefer. Ben Abinadab, di tanah Bukit Dor, yang telah menikah dengan Tafat Putri Raja Salomo. Ba'ana, Putra Ahilut, di wilayah Ta'anakh, Megiddo, dan seluruh daerah Betsean dekat Sartan di Hilir Yizrael, dan seluruh daerah di Betsean, sampai Abelmehola terus keseberang Yogmeam. Ben Geber, di wilayah Ramot Gilead. Hawat Yair, di Gilead, termasuk wilayah ini. Yair adalah Putra Manashe, dan juga wilayah Argob yang dibasan, dengan enam puluh kota benteng yang bertembok dan berpintu gerbang dari tembaga. Ahi Nadab, Putra Ido, di wilayah Mahanaim. Ahi Maas, yang menikah dengan Putri Basmat, salah seorang anak Raja Salomo juga, di wilayah Naftali. Ba'ana, Putra Husai, di wilayah Asyar dan Alot. Yusafat, Putra Paru'ah, di wilayah Isakhar. Simei, Putra Ela, di wilayah Benyamin. Geber, Putra Uri, di wilayah Tanah Gilead, yang meliputi Tanah Sihon, Raja Orang Amori, dan Tanah Ok, Raja Basan. Hanya dia seorang yang menjadi kepala atas wilayah itu. Ada seorang yang ditetapkan sebagai pengawas semua pelaksanaan tugas kepala daerah itu. Pada waktu itu, orang Yehuda dan Israel merupakan suatu bangsa yang jumlahnya besar, seperti pasir di pantai. Mereka hidup makmur dan kaya. Penyediaan Makanan Bagi Raja Salomo Raja Salomo memerintah atas segala kerajaan, mulai dari perbatasan Sungai Efrat sampai negeri Filistin, dan sampai ke perbatasan negeri Mesir. Orang-orang yang telah ditaklukkan itu diwajibkan membayar upeti kepada Raja Salomo sepanjang hidupnya. Makanan yang dibutuhkan oleh keluarga raja setiap harinya ialah 30 kor atau 10.800 liter tepung terbaik dan 60 kor atau 21.600 liter tepung biasa. 10 ekor sapi gemukan dan 20 ekor sapi gembalaan, 100 ekor domba, dan sewaktu-waktu. Rusa, kijang, rusadandi, dan unggas peliharaan. Wilayah kekuasaan Salomo meliputi segala kerajaan di sebelah barat Sungai Efrat dari Tifsah sampai ke Gaza dan seluruh negeri itu aman serta tentram. Sepanjang masa hidup Salomo, seluruh Yehuda dan Israel hidup dalam suasana damai dan sejahtera. Setiap keluarga memiliki rumah dan kebun sendiri. Mereka mendiami wilayah Dan sampai Beersheba. Salomo memiliki 40.000 kuda untuk kereta-keretanya dan mempekerjakan 12.000 orang berkuda. Setiap bulan, para kepala daerah menyediakan bahan makanan bagi Raja Salomo serta seluruh keluarga besar istana raja sesuai dengan giliran mereka masing-masing. Mereka juga menyediakan jelai dan jerami bagi kuda-kuda kerajaan. Hikmat Raja Salomo Allah mengharuniakan kepada Salomo hikmat serta pengertian yang sangat besar dan pandangan serta pikiran yang sangat luas seperti pantai pasir di tepi laut. Sesungguhnya hikmat Salomo itu melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada Etan orang Ezrahi juga lebih bijaksana daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak mahol. Ia menjadi sangat termasyur di antara bangsa-bangsa di sekelilingnya. Ia mengarang 3.000 amsal dan 1.005 nyanyian. Ia seorang pecinta alam yang sangat tertarik pada segala macam hewan, burung, binatang melata, ikan, juga pada segala macam tumbuh-tumbuhan dari pohon kayu aras Libanon yang megah sampai tanaman hisop yang tumbuh di antara selah-selah dinding batu. Raja-raja dari banyak negeri mengirim utusan kepada Raja Salomo untuk meminta nasihatnya. Terima kasih telah menonton!